Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dengan saya Pak Lukman Haki salah satu guru sejarah di SMS Kelanari kali ini Pak Guru akan memberikan materi tentang sejarah kelas 12 tentang masa setelah Perang Nia Dua selesai sekalian semoga kalian masih sehat-sehat dan sampai ketemu kembali di masa setelah normal nanti memang di masa pandemi ini menuju new normal memang kita harus belajar dengan model seperti ini baik anak-anakku silahkan menyimak materi saya tentang masa setelah Perang Dunia Dua dimana kita ketahui bahwa setelah Perang Dunia Dua berakhir tentu masih banyak menyisakan peristiwa-peristiwa tentang bagaimana konstelasi politik dunia pada masa itu oke kita oke jadi 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 pokok kebahasan kita hari ini tentang masa setelah Perang Dunia Dua dunia organisasi kerjasama internasional perkembangan mutternya dunia tersebut materi kita masa setelah Perang Dunia Dua ini memang dengan MinMap perubahan dunia pas ke Perang Dunia Dua munculnya dekolonisasi Asia Afrika jadi muncul munculnya negara-negara baru termasuk Indonesia istimewa ekonomi dunia munculnya Perang Dunia ini masa setelah Perang Dunia Dua dengan politik luar negeri Indonesia pada tahun 1945 pada tahun 1959 1099 sampai tahun 1996 1066 sampai sekarang tatanan nilai-nilai baru dunia jadi muncul sebuah tatanan nilai-nilai baru dunia pertama kita akan bahas tentang dekolonisasi di Asia Afrika ditandai dengan munculnya negara-negara merdeka di Asia Afrika faktor dekolonisasi pertama munculnya paham nasionalisme liberalisme kebijakan dekolonisasi negara barat sekutu misalnya janji kemerdekaan bila mendukung sekutu dalam Perang Dunia Dua katanya Indonesia, India, dan lain-lain gimana sistem ekonomi dunia muncul dua sistem ekonomi yaitu adanya sistem liberal kapitalis sistem sosialis komunis nah kita ketahui bahwa setelah Perang Dunia Dua muncul sebuah negara baru negara yang memiliki kekuatan yang sama yaitu Rusia dan Amerika Serikat sistem liberal kapitalis ini kebanyakan dianut oleh negara-negara barat terutama Amerika Serikat sedangkan sistem sosialis komunis kebanyakan dianut oleh negara Rusia China sekarang ya negara Korea Utara UBA kegiatan ekonomi ditentukan oleh pasar masyarakat nah ini sistem liberal kapitalis kalau di Indonesia ya sebenarnya ketika diterapkan Undang-Undang Agria pada tahun 1870 ya adanya politik pintu terbuka sehingga membuka ruang ya perusahaan-perusahaan swasta untuk melakukan sebuah perdagangan pintu terbuka pada saat itu sementara sosialis ekonomi komunis kegiatan ekonomi diatur oleh negara jadi semua diatur oleh dikendalikan oleh negara nah ini punannya ya Amerika Rusia ya ternyata setelah berakhir perang dunia dua memunculkan sebuah masalah baru dalam percaturan politik dunia yang kita kenal dengan perang dingin keluar apa perang dingin itu kayak kita sekarang ini ya ya perang dingin ya bukan perang di salju ya perang dingin ya perang dalam bentuk memperebutkan perang perang dalam bentuk memperlukan pengaruh antara Amerika dengan paham liberalis kapitalis dengan sepi dengan paham sosialis komunis jadi perang dingin itu adalah perang ideologi perang pertarungan ideologi di satu sisi negara Amerika mengandat paham liberal kapitalis antara Rusia atau dunia sepi dengan paham sosialis komunis selain teknis kita kembali paham dari awal khusus pengari toko FROM HAZIO teaspoon aneh paham dari penas secara Eye ee Ini kesalahan sistem. Ini perang dingin bagaimana awal mulanya? Ini perang dalam bentuk memperbolehkan pengaruh antara Amerika dengan paham liberalis kapitas di Indonesia Soviet dengan paham sosialis komunis. Bagaimana awal mulanya? Pertama, adanya perundingan persedang 2 Agustus 1945. Jerman dibagi menjadi dua. Kota Dibon, dikuasai oleh Amerika, Inggris, Perancis. Tara Jerman di bagian Berlin Timur dikuasai oleh Uni Soviet. Di mana ciri-ciri dengan perang dingin? Ciri-ciri perang dingin, blok barat, blok timur. Jadi terjadi pembagian blok di sini. Ada blok barat, ada blok timur. Blok barat mengandung paham liberal kapitalis. Memperluas pengaruh. Satu doktrin Truman. Tahun 1947. Salah satu doktrin yang dikolahkan oleh Presiden Truman. Di mana adalah bantuan ekonomi Amerika pada Yunani-Turki. Memang kalau orang blok barat ini untuk membendung pengaruh komunis di Yunani dan Turki ini dia memberikan bantuan ekonomi. Untuk membendung perluasan pengaruh komunis. Kedua adanya Marshall Plan, yaitu bantuan ekonomi Amerika pada Eropa. Niat etika sebagian perang dunia itu telah melumpuhkan ekonomi Eropa pada saat itu. Sehingga ketika berakhir ekonomi Eropa pada saat itu dalam keadaan tidak stabil. Terjadi sebuah resesi ekonomi. Sehingga Amerika Serikat ini memberikan bantuan ekonomi kepada Eropa. Blok timur paham sosialis komunis. Memperluas pengaruh adanya doktrin Brasnet. Ini pembatasan anggota fakta warsawa. Pakta warsawa ini merupakan fakta pertahanan milik Unisoviet. Dua molotov plane meluncurkan pada tahun 1949. Negara komunis dilarang menerima bantuan barat. Ternyata mendiri mencukupi kebutuhan sendiri. Subsistensi. Blok barat dan blok timur. Ya. Kembagian pertahanan militer. Fakta pertahanan militer barat Ya. Itu ada Seato Seato Tujuan membendung pengaruh komunis di Asia Tenggara. Itu Seato didirikan tahun 1954 bertujuan untuk membendung pengaruh komunis di Asia Tenggara. Anggotanya Amerika Serikat Inggris Filipina Singapura dan Selandia Baru yang bubar pada tahun 1975. Berikutnya ada NATO tahun 1949 tujuannya membendung pengaruh komunis di Eropa. berikutnya ada Cento Tujuan membendung pengaruh komunis di Timur Tenggara. Cento ini berdiri pada tahun 1959 itu untuk membendung pengaruh komunis di Timur Tenggara. Anggotanya Amerika Serikat Inggris, Amerika Serikat Inggris, Iran, Iraq, Pakistan, dan Pakistan. Berikutnya ada Ansus tahun 1951 tujuan membendung pengaruh komunis di Oceania. Bagaimana Blok Timur? Fakta pertahanan di Blok Timur terdiri atas ada Fakta Warsawa ada komunporum. Fakta Warsawa pada tahun 1965 tujuannya menandingi NATO anggotanya Mongolia, Polandia, Jekoslovakia, Bulgaria, Romania, Jerman Timur, dan Uni Soviet. Ada namanya Komunporum tahun 1947 tujuannya sebagai wadah pekerja-kerja sama partai-partai komunis di Eropa. Kusatnya di Beogorat, Yugoslavia. Blok Barat, Blok Timur memiliki organisasi intelijen spionas. Organisasi mata-matanya pada masa Perang Dingin itu terjadi sebuah saling mencurigai sehingga pada namanya spionas sebuah badan intelijen yang mematah-matai pergerakan musuh. Kalau di Blok Barat Amerika Serikat kita kenal dengan CIA sentral intelijen agensi pada tahun 1947 virus Unisepied itu kita kenal dengan KGB Komisarius Gasider Stephen Besa Fast Host berdiri tahun 1951 dua organisasi intelijen inilah yang melakukan sebuah spionase tugas keduanya ini mencari data keterangan berhubungan dengan negara lawannya yang lanjut bagaimana perluasan Perang Dingin jadi inti dari Perang Dingin sebenarnya selain dari Perbedaan ideologi sebenarnya sebuah bentuk persaingan di bidang teknologi terutama di bidang ruang angkasa karena memiliki dua kekuatan yang berimbang balance power kedua-duanya ingin berambisi menguasai dunia sehingga mereka berlomba berlomba di bidang sains atau teknologi pertama bidang ruang angkasa Amerika dan Indonesia saling berlomba untuk memperbukaan ruang angkasa Star Wars misalnya Indonesia menuncurkan pesawat ruang angkasa Sputnik 1 dan 2 tahun 1957 kemudian Amerika mengimbangi dengan meluncurkan Explorer 1 dan 2 tahun 1958 berikutnya revolusi komunis China jadi kedua negara juga ini ingin menanamkan pahamnya di negara Asia dan Amerika salah satunya menanamkan paham komunis dan liberal seperti halnya Rusia revolusi komunis China di China di China terdapat dua partai besar yang selalu bersaing ada partai nasionalis Kuomintang yang berdiri tahun 1912 salah satu toko sentralnya ada Dr. Sun Yat-sen partai komunis Kun Chang Tang KCT berdiri tahun 1912 berdiri Lilizan pada masa Perang Dunia II nasionalis komunis bersatu melawan pendudukan Jepang kemudian setelah pasca Perang Dunia II terlibat komplik lagi pihak nasionalis terdasar ke Taiwan mendirikan negara Taiwan tahun 1950 oleh Chiang Kai-shek pihak komunis mendirikan R.I.C. tahun 1949 Mount Z yeah jadi kita ada gangguan jadi ini revolusi komunis China pengaruhnya komunis komunis Soviet berikutnya Perang Korea ke tahun 1950 sampai 1953 kurang lebih 3 tahun lamanya Korea terbagi dalam 2 wilayah Korea Utara ibu kotanya Pyongyang Presiden Kim Luazung Korea Selatan ibu kotanya Seoul Presiden Shing Man Rae Perang Perjanjian Pan Moon Jong 1953 Batas 2 negara dibatasi garis 360 lintang utara 300 batas 2 negara dibatasi garis 38 derajat lintang utara jadi besar sekali pengaruhnya Perang Dingin ini Korea Selatan Dalam maling di belakangnya adalah Amerika Korea Utara di belakangnya di sepit jadi kalau kita lihat sekarang Korea Utara itu berhaluan komunis dan Korea Selatan berhaluan liberal Ada revolusi Kuba Pihak-pihak terlibat Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy Presiden Unisipied Nikita Cruset Presiden Kuba Fidel Castro Peristiwanya Unisipied berencana memberikan pusat misil nukleut di teluk babi Kuba Amerika menentang dengan alasan mengancam keamanan Amerika Amerika melatih orang-orang anti Castro untuk mengguningkan Castro Bulan Oktober 1960 misil nukleir dibongkar yaitu Perang Vietnam Pihak terlibat Vietnam Utara didukung Unisipied tibukotanya Hanoi Presiden Ho Chi Bin Vietnam Selatan didukung Amerika Serikat tibukotanya Saigon Presiden Bao Dai jadi ternyata Perang Dingin ini sangat berdampak luas terhadap negara-negara terutama negara-negara yang bermerdekat terjadi sebuah perang saudara yang begitu sangat besar pada saat itu jadi perubahan politik bagaimana perubahan politiknya setelah Perang Dunia II pada negara dikuasa Amerika Nisipied saling berebut pengaruh upaya bagaimana memperluas pengaruhnya upaya Amerika memperluas pengaruhnya memberikan gumpang melalui beberapa kebijakan terlain saya sudah jelaskan tadi sebagian truman dokrim bantuan ekonomi teknologis kepada Turki yang rusak keberat Perang Dunia II marshal plan bantuan ekonomi ter Amerika kepada Eropa untuk membangun kembali Eropa yang rusak keberat Perang Dunia II poin truman bantuan ekonomi ter Amerika kepada negara-negara yang masih terbelakang dalam ikatan mutual security art ini salah satu upaya Amerika serikat untuk memperluas pengaruhnya di negara lain bagaimana upaya unisepiet memperluas pengaruhnya melalui jaringan kominteren komunis internasional unisepot melakukan upaya membantu negara yang sedang mengalami krisis maupun konflik dengan negara lain jadi pengaruh komunis pada saat itu bahkan kita Indonesia sempat mendapat pengaruh komunis yang dibawa oleh snaflip kemudian membentuk sebuah partai komunis Indonesia pada akhirnya meninggalkan sebuah catatan hitam dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang kita kenal dengan gerakan 30 September jadi membantu negara-negara yang sedang mengalami krisis maupun komplit dengan negara lain hasilnya pengaruh Indonesia terasa di mana-mana antara lain hidup timur Vietnam Korea Utara Afghanistan dan Kuba bagaimana akibatnya akibatnya terjadinya perebutan hegemoni kekuasaan antara Mesir dan Indonesia untuk menyebarkan ideologi terjadi sebuah perimbangan kekuatan balance of power policy Amerika tidak akan terlibat perang sejauh selama kekuatan antara keduanya berimbang perang dingin ini kekuatannya berimbang karena kekuatannya berimbang makanya yang disebut perang urus sarap mereka tidak pernah terlibat langsung dimana perubahan ekonomi munculnya kerjasama ekonomi antar negara baik yang bersebut regional maupun internasional alasannya lebih menguntungkan karena memiliki jangkauan yang lebih luas saling mengisi dan melengkapi antar negara yang tergabung di dalamnya contohnya MI ASEAN APEX NAPTA Kompok 27 G7 dan lain-lain perang dingin tadi ya saya kira ini sudah akibat perang dingin apa akibatnya bidang politik bidang gunung militer bidang ruang angkasa ini ini bidang politik ini bidang terjadi penghargaan supaya berada di pihak bidang ekonomi masih ingat kan bentuk bantuannya ya terkira ini bantuannya kira saya jelaskan tadi seperti Amerika Nusupiet berusaha memberikan bantuan atau pinjaman kepada negara-negara yang menjadi sesarangnya Amerika menjadi negara kaya banyak memberikan pinjaman kepada negara-negara yang sedang berkembang negara Eropa Barat yang hancur akibat Perang Dunia Dua bidang militer munculnya sistem aliansi fakta pertahanan negara mempunyai musuh yang sama berusaha membuat kewadah guna mempertahankan diri serta melindunginya contohnya Cento Central Trade Organization tahun 1999 merupakan perubahan dari fakta Bagdad beranggotakan Amerika Serikat Inggris Iran Irak Turki dan Pakistan METO Middle East Treaty Organization merupakan kerjasama antara Amerika Serikat Turki Iran Irak dan Pakistan ada fakta warsawatan kerjasama pertahanan keamanan negara komunis teralain mengulia Polandia Ceko Bulgaria Rumania Jerman Timur dan Indonesia NATO North Atlantic Treaty Organization 1949 terperluh tahanan militer di Eropa terlain Amerika Serikat Kanada Inggris Perancis Belanda Luxembourg Norwegia Denmark dan ANSUS Australia New Zealand United States United States 1991 yaitu fakta pertahanan negara Amerika Serikat Australia Selandia Baru Rahir Seto S.S.S.S.N. Treaty Organisasi tahun 2019 4 yaitu kerjasama pertahanan di Asia Tenggara antara lain Inggris Filipina Singapura dan Selandia Baru ini ini adalah peta negara anggota fakta warsawa lihat petanya bandara bandara ini bandara NATO pertahanan ini peta negara anggota NATO lihat ini adalah negara pendiri NATO Belgia Kanada Denmark Perancis Selandia Italia Lexemburg Belanda Norwegia Portugal Britain Amerika Serikat di mana perkembangan NATO di Eropa negara-negara tergabung pada masa perang dingin Yunani Turki Jerman Sepanyol Bandara Seto ini bandara Seto peta negara anggota Seto Bidang ruang angkasa Saya sudah jelaskan bagaimana perbuatan kekuasan perbuatan hegemoni di bidang ruang angkasa Mana berakhirnya perang dingin ditanda oleh runtuhnya Indonesia tahun 1990 tempah negara-negara komunis di Eropa Timur bersatunya kembali reunifikasi Jerman tatanan nilai-nilai baru serta berakhirnya perang dingin setelah mempelajari pokok bahasan ini iswa mampu mereskresikan proses munculnya kecenderungan ikatan yang bersifat regional dan global dimana organisasi kerjasama tersebut ada GND Gerakan Nomblo ASEAN OQI Organisas Islam MI Masyarakat Ekonomi Eropa APEC KIA Terselatan T Gerakan Nomblo Kerjasama Terselatan ini Gerakan Nomblo Jadi Indonesia merupakan gerakan Nomblo Ini gerakan Nomblo gerakan yang terbentuk pada satu perang dingin artinya tidak memiak salah satu blok Gerakan Nomblo Non Elikmin Negara yang tidak memiak blok barat maupun blok timur Latar belakang munculnya blok barat dan blok timur yang bersaing untuk memperbuka pengaruh di dunia antres nol yang akan menurunk timurnya persekutuan militer dan perlombaan senjata pelopor gerakan Nomblo Yosef Prostito Yugoslavia Insinyur Soekarno Indonesia termasuk Indonesia pelopor gerakan Nomblo ini Pak proklamator kita Gamal Abdul Nasir Mesir Jawa Alam Nerur India Rumah Kuame Gana Tujuan gerakan Nomblo memajukan perdamaian dunia dan menjalin kerjasama bidang ekonomi sosial dan politik ini adalah toko pendiri gerakan Nomblo dan prostito Soekarno Petanggara anggota Nomblo ya kita Indonesia ini termasuk ini peta Amerika Latin ini Nomblo KTT Gerakan Nomblo KTT Gerakan Nomblo yang tercari SEAN Association of South Asian Nations ini kita mendasarkan deklarasi Bangkok 8 Agustus 1967 yang ditantangin di 5 menu antar lain dan Malik Indonesia Tunapul Rasak Malaysia Tanah Koman Thailand Esra Jaratan Singapura Nasiko Ramos Filipina latar belakang terbentuknya SEAN ini latar belakang beberapa faktor hubungan sejarah masa lampau ya karena sudah sejak masa lampau sudah terjari hubungan antar negara-negara Asia persamaan dasar kebudayaan ini yang jadi perasaan nasib penanggungnya sama-sama negara yang pernah diaya kepentingan yang sama persamaan letak buku rapis ini tokoh-tokoh pendiri Asanda Malik Tunapul Rasak Serat Nat Tanah Koman ini Asia Indonesia Malaysia Filipina ya pendirinya dan Brunei sekarang sudah banyak kota Sudah banyak anggota ASEAN termasuk Timur Leste ini peta-petanya ya KTT Negara ASEAN ya ini kira ya organisasi komprensi Islam OK didirikan 4 tanggung 25 September 1969 diberdasarkan Nikola Sirabat naruh ke atas berkar Raja Hussein II dan Raja Faisal Arab Saudi di latar belakangnya membukaran masjid Aksa oleh Israel di latar belakang oleh pembakaran jadi muncul sebuah rasa persatuan umat muslim pada saat itu ya di dukunya di dukunya wilayah negara negara oleh Israel sebab perang Arab Israel tahun 1967 di dukunya Yerusalem oleh Israel ini lambang organisasi OK kalau ini lambang organisasi OK negara anggota OK yang warna ini yang warna biru termasuk Indonesia ya ini negara anggota OK ya kapan dia masuk sebagian anggota OK termasuk kita disini ada ini 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 kata negara negara OK pertama tahun 1969 September 22 P25 di Maroko Rabat nah seterusnya ada nama masyarakat ekonomi Eropa dikali Perancis di Roman Italia Belgia Luxembourg Belanda pada tanggal 25 Maret 1957 dan mulai resmi tanggal 1 Januari 1958 ketujuannya ada lima dan empat ya satunya mempercepat kerjasama antara anggota mengintegrasikan Eropa Barat sebagai satu kesatuan memperoleh perkembangan yang harmonis dalam kegiatan ekonomi meningkatkan terhadap hidup masyarakat Eropa ini salah satu perintis MEE Roberts Kuman negara anggota ME lambangnya ini ya bintang untuk lingkaran APEC ASEAN Pasip Ekonomi Korporation Korporation organisasi ini bertujuan menjalani kerjasama perdagangan di kawasan Asia Pasifik dibuntu pada bulan November 1989 di Gambera Australia atas prakarsa dari Perdana Menteri Australia Bovhau latar belakangnya munculnya kelompok-kelompok perdagangan pasar tunggal Eropa dan pasar bebas Amerika Utara tujuannya meningkatkan kerjasama ekonomi kawasan Asia Pasifik terutama di bidang perdagangan dan investasi anggota Afrik negara sangat maju Amerika dan Jepang negara maju Kanada negara industri Korea Selatan jenia anggota banyak ada beberapa kategori negara sangat maju negara maju negara industri pertengur selatan Singapura Taiwan negara berkembang Brunei Malaysia Filipina Thailand RG Meksiko iya negara berkembang ada namanya kerjasama utara selatannya kerjasama negara maju utara dan negara negara berkembang selatan paket tepung kerjasama utara selatan negara utara negara kaya negara industri teknologi tinggi negara selatan negara berkembang belum banyak menguasai teknologi agraris dan kaya bahan baku tidak pasal menipul butuhan jadi negara Indonesia termasuk negara di sini negara selatan yang menyediakan bahan baku sumber bahan baku kita sebagai negara agraris dan kaya akan bahan baku tapi tidak cukup menguasai teknologi pada saat negara utara di kategori negara kaya negara teknologi tinggi seperti Jepang ya oke saya kira cukup jadi itulah tadi materi singkat kita tentang bermain peristiwa setelah perang dunia dua semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk anak-anak sekalian jadi teman berikutnya kita akan bertentang peristiwa-peristiwa penting menjelang dan berakhirnya perang dingin serta perkembangan arus globalisasi ya salah satu kompetisi dasarnya setelah mempelajari bahasa ini siswa mampu mengenalisis perkembangan mutahar dunia oke saya kira cukup sampai ketemu di pembahasan berikutnya semoga kita masih sehat dan semoga juga kita bisa berjumpa lagi bertatap muka langsung di ruang-ruang kelas dan kita selalu berdoa semoga bangsa kita ini bangsa yang kita cintai segera terlepas dari virus COVID-19 dijauhkan dari wabah virus ini kemudian bangsa kita ini kembali lagi seperti sebelumnya jadi bangsa yang normal ya untuk lebih maju untuk lebih maju Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat malam selamat